Kalian bangkit kan? Oh bunda! Bunda! Lu bunda bunda! 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 Mbak gue merinding beneran tuh mbak Sampai kesini merinding banget tuh mbak Siapa koplo superstar yang paling kamu kangenin nomer satu? Itu kan nanti akan kamu jawab Siapa yang paling tidak kamu kangenin? Siapa ya? Terima kasih ku kepadanya Terima kasih ku kepadamu Impian menjadi kenyataan Aduh bentar lagi syuting si Kiki mana lagi ya? Gue telpon juga nih anak Sorry Mang Osa Maafin telat macet banget Tadi macet banget Beneran Anda ini gimana sih? Masa Jeffrey Nicole disuruh nunggu? Aduh maafin Mang Osa Pasti bete banget ya karena nongkrong sendirian ya? Ih kata siapa gue sendirian? Gue dari tadi ditemenin sama kopi nongkrong yang enaknya menggelora Kayak gimana sih kopi yang bikin nongkrong jadi asik Mang Osa? Ini dia kopi nongkrongnya Ki Minuman kopi rasa cappuccino yang praktis tanpa ribet Jadi nongkrong gue makin asik deh Buruan cobain Asik Terima kasih Mang Osa Best banget deh besti aku nih Ini aku cobain ya Cus mendingan nyobain bareng aja Soalnya ini gue udah gelas ketiga loh Uh Idih Gimana Ki rasa kopi nongkrongnya? Wah enaknya menggelora Mang Osa Rasa kopinya strong ditambah susunya yang creamy abis Oh jelas dong Cara minumnya juga praktis banget Ki Tinggal tusuk pake sedotan gak perlu lagi kita seduh-seduh Wah udah enaknya menggelora Kemasannya praktis Pasti harga kopi nongkrong mahal ya Mang Osa Besti lo catet ya Harga kopi nongkrong ini segelasnya cuma seribu Cocok banget gak sih buat kita-kita? Wah ekonomi sekali By the way Mang Osa Kopi nongkrongnya kan ada banyak nih Bisa kali aku minta lagi Hmm Kalo gue Mayaki Nyetok sih udah pasti sebanyak ini kopi nongkrong Nah kalo lo mau nyetok Lo bisa beli di seluruh toko-toko se-Indonesia Tapi karena gue udah punya banyak Ya kali ini gue kasih lah buat lo semua yang ada disini Asik makasih Mang Osa ganteng Kelar syuting aku juga bakal langsung borong kopi nongkrong Pastinya dong Ki Soalnya kopi nongkrong cappuccino Enaknya Menggelora Iyah 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 Nah tuh udah dipanggil tuh Berarti bintang namunya udah dateng Yuh Yuh Mak, lo tau ga sih si bunda-bunda yang lagi live terus tuh bunda lakor? Bunda Korla? Bunda Akrola Korla Korla Dia tuh kan se-uang itu Satu Indonesia nonton live dia Harus banget sama dia ya? Iya, ampe ke negara-negara lain nonton dia juga Ampe ke Malaysia, Singapura udah mulai terkorla-korla Iya kan? Artis-artisnya juga banyak Artis kita yang nonton semua, bahkan artisnya yang gede-gede mah Iya Ada pertanyaan gue, kan berarti dia selaku itu Kalo dia kesini, endorsean ngalir kan? Iya 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 Kenapa dia ngalir sini ya, ma? Abisaaah Bunda Korla baik Enak gue Bunda Korla baik yang berapa harganya Bunda Korla baik yang berapa harganya? Mana bunda, mana bunda Ini bunda, bunda kelar Udah permisi-permisi belum? Mana bunda, mana bunda Eh bentar, tapi suaranya gue kenal nih buat suaranya judik nih Itu bunda, bunda kelar Ini mah suaranya heti plus ene Eh bukan Suara bunda ini mah Bandit kalian bandit kan? Oh bunda Bunda Lu udah bunda 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 Mbak, gue merinding beneran tuh Mbak, sampe kesini merinding Tuh mbak, iya tuh mbak Oh siapa ini siapa ini? Duh Anak-anak bunda, anak bunda Ki, ki Fans bunda Kiki, ki, ki, ki Ki, di koko Os, os, os Osa Oh iya oh lo iya oh lo Bandit kalian ya Bandit Anak gue Bunda chili kok cakepan si årt Kok bunda cakepan? Iya dong lo mana bunda mana bunda itu bunda 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 kan sama ya lo sih dua ya lo? ya lo ya lo ya lo sama 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 bukan bunda ini kita langsung bongkar aja penyamaran kita langsung gitu emang siapa? kita liat 1 2 3 wow kok ganti? kok ganti? berubah ya? kok ganti? kok orang ramlan? paling ya? orang ramlan? kok orang ramlan sih? emang emang siapa? anda siapa jelaskan kepada kamu? anaknya bunda kola dong oh anaknya bunda kola duduk sayng duduk sayng coba coba ini harus di kafirin coba kita liat dulu ini anak bunda cabang mana nih? cenggah banget cendak dong oh ini mesti garut nih mis? garut garut berarti kan anak bunda cabang koklo setar ya kan? yang juara pertama ya kan? nada ya kan? yeayy nada nada juara satu juara satu bisa nyengong yeay bisa dong coba dikit coba dikit mau nyanyi apa? soundtrack spongebob heayy masa aja deh yang nyanyi apa lagu-lagu pramuka yang lo amal ga? ya lo nyanyi danut oke apa aja apa aja untuk membuktikan oh ini nada pemenang juara pertama koklo superstar cina oh my god maaf kengan ibu indian berarti bener ya nada ya nada ya koko superstar ya juara satu ya juara satu ya worth it worth it worth it tapi sebelumnya nih nada kalo kita di inceltox itu bintang tamu harus menyambut perkataan kita dengan julid-julid lanjut jadi kalo misalnya kita bilang ketemu lagi di inceltox jawab julid-julid lanjut muka harus julid dan sambil koprol ngga split aja split coba yuk kita pancing ketemu lagi di inceltox julid-julid lanjut ulate coho pisan ini jadi host ketiga nih semua nya aja udah julid ya udah julid udah julid udah dapet kalo julid banget ya selamat ya nada sebelumnya juara pertama wamit pertama juara udah sempet pulang ke garut udah YEAH ini berangkat kesini langsung dari Garut ini benang baru fresh fresh nya baru hangat hangat nya rasanya gimana sih dipa menang Gak bisa diungkepan sama kata-kata ya kak ya Gak nyangka juga bisa jadi juara pertama Padahal ini baru pertama kali aku ikutan ajang bergensi Sebelumnya sama sekali gak pernah? Belum pernah Gila berarti perjuangan kamu karantina selama 3 minggu terbayarkan Betul, gak sia-sia kak Pas nama kamu disebut jadi pemenang gitu Itu yang kepikiran pertama kali apa? Asik duit gitu Atau ya kak? Manya-manya 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 Apa yang kamu pikirin pertama kali? 100 jati Ngeblank aja Ini bener gak ya gitu? Pas muncul nama juga Ini bener gak? Soalnya aku nyangkanya Kak Masito yang bakal juara satu Berarti pas pulang ke Garut dia arak dong disana langsung? Enggak karena Kan Cianjur lagi berduka nih Tengah sebelah banget gak kehalang semua apapun kan Gak bisa gitu-gitu Mending ngadain konser sama aja Nah ini setelah Nada jadi pemenang Koplo Superstar Udah ada perubahan gak sih sama yang keseharian Nada sekarang? Ada sih dari nyanyi panggung ke panggung nih Dari bayarannya segitu Jadi alhamdulillah agak naik sedikit Nambah 02 lah ya Nambahnya persen apa nambah 0 nih? Nol lah ya Weeey Nambahnya 0 Nambah 0 Oke Bapak gak mau nanya sama pinta-pinta kita? Gue masih pertanyaan gue nyangkut sih Apa? Apa yang maksudnya tadi lu masuk jadi Bunda Korla? Lu ngefans sama dia? Iya aku ngefans kalo lagi galau nih ya Terus liat live-nya Bunda Korla jadi gak galau lagi Emang lu galau kenapa ya? Ya biasa lah kehidupan Eh lu tuh pemenang satu Koplo Superstar Iya kan kan sebelumnya belum Sekarang kalo lu udah hilang nih ya? Enggalah Kamu pernah di notice gak sama dia? Belum pernah pengen doangnya di notice tapi belum pernah Karena kan Gua video call ya Ikrip ikrip iya ikrip coba Coba diangkat diri cek ya di blok gak? Report SPM kayaknya Iya bener gue di blok gak tuh Kan? Jangan tuh saya kalo di live Comment mulu sih Mang Osa ya kan di blok gitu Bunda Korla mungkin bisa di unblock Mang Osa aja ya Karena memang sesama Bunda gitu kalo betul Sesama Bunda ya Setelah menang di Koplo Superstar udah mulai ada tawaran-tawaran belum dari produser kah? Dari yang lain kah? Rencananya insya Allah bakal di kontrak sama Rans Entertainment Oh Itu udah termasuk di ini gak sih hadiahnya bakal di kontrak langsung atau gak? Di luar itu? Itu bukan hadiah ya? Bukan Beda-beda lagi mah Ini kontrak Oh oke Selain nyanyi kalo misalkan ada tawaran yang lain kayak presenting, sinetron, film Bakal kamu ambil gak? Atau mau fokus nyanyi aja sekarang? Ya ambil aja Oh ambil aja betul Ya pengalaman juga kan Iya 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 Ya ada nyanyi aja tapi di presenter main silang juga boleh Udah ada tawaran? Ada sih dari Rans katanya rencananya bakal dibikinin apa ya sinetron? Wuuuuhhh Alah udah salah Tapi amin amin semoga Amin Tapi sorry ya masalahnya film sinetron nama nada-nada cinta udah ada Oh Berarti lu bakal aneh nada-nada goyang Nah Karena Koplo ya Nada-nada Koplo Iya 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 Terus pas kemarin itu pas final kamu nyanyi lagu apa? Kemarin lagu ada lagu kemenangan juga Kalo itu 3 lagu ya Yang pertama Paca Seribu Yang kedua duet sama Mama Is Oh nice Nyanyi lagunya dia? Payung Hitang Oke correct Yang ketiga lagu tantangan itu lagu cinta dari Chris Dayanti sama siapa lupa? Lagu Cinta? Meli Cinta Oh Meli Meli Gusto Iya betul Oh itu dibikin Koplo? Dibikin Koplo juga Wah Gila banget Lo punya karir bikin Koplo itu keren banget loh Mak skill dikit nadanya kalo jadi Koplo gimana Mak? Dicengkokin gitu Yang sama Meli Cuma dikit-dikit-dikit Boleh ga? Lagu Cinta Hehehe Cinta Tegarkan hatiku Oh my Tak mau Sesuatu Merenggut Engkau Daruriku Berkata Tak ingin Terulang lagi Hehehe Kenapa? Gue miss bisa gitu ya iya iya bisa gitu aja ga nyampil paham gue itu yang sama IIS bunda Iisday itu kan yep tengy banget tuh itu gimana biar bisa nyamain sama bunda Iis eh diturun nadanya ngikutin mama IIS dulu nanti aku imbangin sama mama Iis oh diturunin nadanya karena nya tinggi banget pasti trus tingkat kesulitanya juga lumayan banget oh ada pressure gaRET sama senior Iya dong Gimana takut salah apa? Aku sebab ada salah justru Takut salah terus takut gak bisa nyampein lagunya Jadi memang isinya kecewa Takut banget itu Tantangan banget Lagu yang paling susah tuh yang mana? Ya ya challenging apa? Yang India tuh Aku kan biasa yang slow gitu kan lagunya Kalau ini keluar jona banget Soalnya harus nge apa? Koreo juga Terus harus centil-centil Pokoknya keluar jona banget Kemana nyanyi apa yang India? Dumachale 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 Iya Aduh susah banget itu Iya 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 Itu enerjik banget lagi Eh parah Jogetnya kamu dilatih sama siapa disana? Sama Coach Yana Coach Yana Mas ini Kita juga ada nimbang Oh nanti niung Coach Yuna Oh selain muak Coach Yuna Gila Kamera Coach Yana Oh dia liat kamera Setelah kotinya muncul itu muak Iya 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 Nah ini setelah karatina berarti udah keluar dari karatina berapa lama nih? Udah ada mau sebulan ya? Hmm Berarti bareng sama temen-temen berapa bulan tuh disana? Tiga bulan Nah Ngomong-ngomong soal temen-temen finalis nih ya Kita punya challenge untuk nada Oke Masih inget dong nama-nama temen kamu ini semuanya? Yes Masih dong Masih dong Masih inget semuanya ya Ini ada Berapa nih sepuluh ya? Sepuluh Sepuluh orang Enggak dong Ini ada sembah lima? Gembar dihitung Dihitung satu? Oh dihitung satu Oke Jadi disini kita mau minta nada untuk Milih lima orang yang paling dikangenin deh gitu Dari sepuluh orang ini Yang mana yang paling dikangenin dari 5, 4, 3, 2, 1 Raging lima yang paling dikangenin Nah aku tapi punya pertanyaan dari situ Gitu loh Oke oke Jadi aku pilih dulu nih Kita akan minta nada untuk memilihkan satu lagu yang paling cocok untuk orang itu Oke Selama kompetisi ya? Oke Yang urutan kelima Kak Adli Kak Arli Oh Adli Oh ini Kak Adli Kenapa paling kangen sama Kak Adli? Dia tuh paling dewasa ya Terus paling mengayumi gitu dari semuanya Nah Aduh itu yang aku butuh Setelah kayak masih Hehehe Oh dia ini ya kebapaannya ada ya? Iya Mengayumi banget gitu ya Nah pertanyaan seputar Kak Adli Ini kan Kak Adli katanya mirip Bam Samson Emang iya? Lih iya Iya sedikit sih Tujuh gak? Level kemiripannya sama Bam Samson Satu sampai sepuluh berapa? Tujuh lah Tujuh Oke oke lah Mirip Bam Samson sih Iya mbak Masih matanya alisnya Iya 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 bener mirip Mirip Dari atas lu mirip Alisnya Iya kan alisnya kan Yang Adli yang paling cocok lagi Yang paling menggambarkan Aldi Adli Aduh jarang pulang Abang jarang pulang Tiap malam Suka kelayapan Kenapa? Karena dia paling sibuk banget kerja Hmm Kerja dia Sampai dia jarang pulang Kok kamu tau dia jarang pulang? Gak tau juga sih Tapi yang pentingnya sibuk Wups Wups Semuanya ada kan nada disini? Ada Hai Yang paling kangen nomor empat Sama nada Mencana así masi toh Masi toh Itu temen sekamar aku Oh Apa yang dikangen avec masi toh? Ngobrol bareng di kamar ya Terus cari bertukar pikiran juga tuh kalo dari lagu Ini bagus jadi begini nih gitu Kalau penampilan Mas Hito yang paling nada suka waktu dia nyanyi lagu apa? Terakhir, Liku-Liku Liku-Liku sama Hidupen Keren banget, itu di nyanyiin sama dia pas final Lagu Liku-Liku keren banget Dia ngerok-nerok juga ya? Oke, coba dong nyanyiin yang paling sesuai sama Mas Hito itu apa? Lagu yang Mas Hito banget Lagu apa ya? Lagu Lati Oh, coba, coba, coba Oh, when I was so my you Soko kesalahan aja ningini anak ngelati Oh my god Gue kada ngerlatih tuh bahwanya pengen gini Everything bener-bener Sambil make up ya? Transisi ya? Iya bener-bener-bener Ma! Nggak, nggak, nggak Tadi bunyi Ih, buk Serok nih Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Oh, agak serem sih ya Takut Terus Yang ketiga Yang ketiga, Kak Shalia Siapa mana sih? Ini nih Ah, Shalia Kak Shalia Oh, Kak Shalia Suka dipanggil Umi sih sebenernya Ini loh, ini loh Kenapa gitu dipanggil Umi? Sama anak-anaknya dipanggil Umi Sama anak-anaknya dipanggil Umi Gitu maksudnya Nggak, nggak, nggak Nih orang apa adanya ya? Iya, iya Gue jadi terpancing untuk menanyakan ini Apa? Siapa Koplo Superstar yang paling kamu kangenin nomor satu? Itu kan nanti akan kamu jawab Siapa yang paling tidak kamu kangen? Sama anak-anaknya dipanggil Umi Siapa ya? Bayu deh Hahaha, dijawabkan ya? Kenapa? Kenapa Bayu? Kenapa Bayu? Paling nggak dikangenin Dia tuh nyebelin suatan itu cemarangan Hahaha Iya Ini tadi Tadi nomor berapa sekarang? Shalia Shalia lagunya apa? Lagunya apa? Kak Shalia apa ya? Yang berhubungan dengan Oh ini aja Umi 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 Nah itu lagu buat Shalia Shalia Nomor dua yang paling dikangenin? Gamil 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 Oke Kenapa kangen sama Gamil? Sama Mi Audrey Masa Gamil? Bukan, bukan, bukan Bukan di Aceh, bukan di Aceh Bukan, bukan Gamil tuh sama-sama dari Gadit juga ya kak Hmm Sama-sama dari Jawa Barat Terus sering bareng juga kalo misalkan Yang lagi pengen ngemi Ngemi di belakang Oh Gitu bareng-bareng kedua Terus pas dia pulang sedih banget Dia pulang yang ke berapa loket? Masih ingat? Ke 6 besar Oh 6 besar Nah ini kan Gamil peserta yang bisa main alat musik juga ya Iya Menurut Nada dia sejago apa main alat musiknya? Sejago banget sih Dia main apa sih alat musiknya? Sekso, gitar, suling juga Sekso Yang paling jago dia main apa? Gitar Sama Sekso Suling juga sih jago dia Kokil lo Sekso Dia bisa Sekso Itu sempet ga Seksofon dikoploin? Sempet Wow Udah berapa tadi ya? Dua ya? Yang satu sekarang Nah satu Eh ini lagunya doang Nah ya lagunya Lagunya Dia pernah nyanyiin lagu ini Tidurlah sayangku Mentarikan menunggu Sangguplah pagi nanti Kita harus berpisah Itu Waduh Aku suka banget pas dia lagu itu Lembut banget ya Gila Ini yang pertama sekarang nih Sherry Ini yang pertama sih Yang pertama Yang paling 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 Heru Heru Why 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 Kenapa dengan si Heru ini Teman gosip sih Oh Lo orangnya gosip Kita ketemu deh kali ya Kayaknya bisa nih sefrekuensi Ini kangen banget sama Heru Oh nih pertanyaannya Oh Heru itu kan suka gota ganti warna rambut Emang osa Nih ya Warna yang paling pas Menurut Nada itu pas warna apa Dan yang paling agak kurang cocok warna apa Kalo pas itu dia pengen silver Cuman gagal kemarin Jadi oran-oran gitu Iya iya Karena warna bleachingnya masih keliatan Iya Terus kalo yang gak pas Hitem sih ya dia Oh malah gak casal Malah hitem ya Oh Karena lu udah biasa liat dia Warno-warno Ma By the way kalo misalnya Heru lagi nonton nih Lu bilang apa Bang Beb Oh Beb Oh iya kan temen rumpi Oh Beb Ayo ngerumpi Beb Ayo ngerumpi nih Udah harus gostip nih gue Gila banget Ini kalo ada Ini kan Nada udah jadi juara pertama Koplo Superstar Berarti ini kan Koplo Superstar yang pertama juga kan Nah kalo nanti berikutnya Akan ada Koplo Superstar lagi Kan katanya suami jago nyanyi juga Nih Bakal ngedorong suami gak buat Iya dong Ngedukung sama lain Cucur banget Biar I like her Iya kan Iya 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 Kalo menang kan Alhamdulillah Iya Maksudnya juitnya biar doba Iya pas Tahun kan ya udah bisa buat muter-muda lagi apa gitu ya Tapi tergantung suami apa Udah ada omongan belum? Maksudnya Beb nanti kalo dia gini Akan ditanya sama Arab Dia katanya pengen Cuman dia kan udah pernah jadi juara ya Oh udah pernah jadi kompetisi Setelah yang lain Oh Oh Berarti koplo-koplo juga dong Iya sama Oh Kamu ketemunya disitu Di acara itu Di lomba-lomba Di lomba Di Garut Oh Kalo dulu suami juara ke Dua Beb Since you udah menang Ia dapet 100 JT Nah Plannya ia mau pake buat apos pos Plannya Sparolnya mau ke Cianjur Oh Sparolnya Terus Kayaknya gara-gara gue tadi ngasih ide Enggak emang emang gini catanya Iya iya keliatan lu orang baik Terus Terus Anak kemarin kan baru ulang tahun Oh Pengen rayain kecil-kecilan lah Oh Ya kecil-kecilan lah ya Paling sewa bidakara Abis Anak umur 3 tahun Oh Lagi loco-loco nya Nah terus Setelah jadi pemenang Kan baru pertama kali ini ikutan kompetisi Ngerasain sekian bulan Harus terpisah sama keluarga Itu kesan-kesannya gimana Akhirnya udah selesai Tapi ada dikangerin juga Gitu kesannya gimana Sedih bahagia Mixed feeling ya Sedihnya Sedihnya bisa sama keluarga Sama anak juga Sama suami Terus jauh sama keluarga Kemarin tuh ada gempa Sempet sedih juga Karena di Garut juga ada Berasa Berasa juga Mana jauh dari keluarga Terus ada gempa juga kan Takut ya Terus langsung tuh panik nelfon Panik nelfon Ternyata alhamdulillah gak apa-apa Alhamdulillah Tapi saat semua disana ya Amin Kalau ada akhirnya Harus pindah ke Jakarta gimana? Pengennya sih dibawah semua Oh dibawah semua Iya Ada berapa sih coba di list Suami pasti ikut Anak pasti ikut Terus siap-siap aja yang kira-kira bakal diajak Mama, ayah, adik Enam Adiknya ada berapa? Satu Adiknya cakep gak? Hmm? Kenapa sih gue nanya? Adiknya cowok-cewek? Cowok Janteng gak? Eh enggak enggak Cepet banget lagi Oke jadi nanti ada Kalau misalkan harus pindah ke Jakarta Siap? Siap dong Ya udah udah kita doain aja Nanti kita nada Untuk ke depannya lancar semuanya Amin Amin Kalaupun mau pindah Semoga banjir job Banjir rezeki Banjir job Banjir rezeki Plus ngerasain banjir Jakarta juga Jangan dong Itu udah pasti Maaf nih gue orangnya realistik Realistis Iya Bisini banjir Udah dimana-mana Tapi kan intinya banjir Dutrec Itu Banjir juga Eh ini katanya sebagai pemenang dikasih lagu spesial apa gimana sih? Lagu kemenangan Lagu kemenangan Lagu kemenangan Lagu kemenangan Lagu judulnya kemenangan Ciptaan lagunya Bunda Iyat Bustang Oh Bunda ku Kayak gimana dos Kayak gimana dos Kayak gimana dos Lagunya kayak gimana Terima kasih ku kepadanya Terima kasih ku kepadamu Impian menjadi kenyataan Anugrah terindah Di dalam hidupku Masya Allah Masya Allah Masya Allah Itu lagunya dikasih buat kamu Ya aku juga kebawa Misalnya lagunya bener-bener Apa ya Mencerminkan Bener-bener kenyataan gitu loh Iya 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 Mimpi yang jadi kenyataan juga Disitu Itu kamu nyanyiin gimana tuh Ga geter Pertamaan kamu dipanggung Beti geter jeda Masih nggak percaya juga Ini bener gak sih Aku yang nyanyiin Ya 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 Karena dishare nya ke yang 3 besar itu Gap lebih Semuanya ga maling Ternyata aku yang nyanyiin Grinding gue Padahal dia yang menang loh Suaranya ya emas lumer Ya suara kayak lu ya Gampang tahu jadi hope miliarder Amin ya Allah Amin Gampang banget Lu nganyi lagu apa saja Masuk Tadi yawear dia coba yang kaya India juga bisa ya terus tapi kamu tuh spesialty-nya pop-nya sebenernya pop-pop loh oh jadi sudah oh jadi sudah sudah malah spesialty-nya aku belum denger mau dong mau dong mau dong yang senda-sendaan bambung hidung barang-barang mau kemana lanjut lagi bagus banget itu punya diri lebar diri anggur kesuka galis itu pinuh balong jeruk beban dan serang beban kau mengganti selira cua awiti pengajul buang lantaran tikitu oh my god kenapa gak dari tadi nyanyi itu itu yang paling multi kalo kita bilang mah ya kan yang paling multi yang paling topnya kamu lah spesialisasinya kamu gitu gila ini editor emosi lo recording editor bisa design lo enggak butuh mixing ya gila ya gak sih mak udah ada apa bahasanya udah mateng itu udah dipake kemarin iya tapi bener ini bener gue karena biasa gini kalo penyanyi itu kalo nyanyi live kan selalu ada kayak apa ya kayak kepleset iya harus di mixing gitu ini di sebelah kuping sedeket ini tuh pulen gitu udah jadi udah gitu tinggal langsung udah gitu lempar aku pake android aja tayang langsung iya bener kapan tuh single yang keluar? rahasia lah nanti sih bulan depan? ya deh kayaknya di bulan depan amin 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 semoga lancar ya nanti ya masih rahasia ma iya tapi spill judulnya apa? belum mana tapi siapa penulisnya? dari couple superstar apa gimana? kayaknya dari pranz juga oh ranz gua sumpahin single lo 15 juta view amin 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 ngalahin rekornya black paper eh black pink nah dan manggungnya gak putus-putus amin off air on air dimana-mana terus yang pasti sukses buat nada nanti mau apapun itu mau sinetron, mau film, mau bintang iklan apapun itu ya kan aktif mau dia ya? mau mau kan apa aja mau ya? belum pernah samsung iklan siap dong gue kalo acting ya duh hmm keren banget ya gue sih banyak dapet komplain ya hehehehe speak ya dong minimal gue pernah iya minimal gue pernah pengalamannya ada cobain aja dulu ya baik oke deh terimakasih udah mampir terimakasih juga deh terimakasih nada poplow superstar juara satu sebuah kehormatan ya kita punya dia disini hari ini nanti hati-hati pulang ke Garut ya kan karena masih PP ke Garut kamu gatel ya lancar juga perjalanan nanti perjalanan karir kamu juga ya single-nya albumnya amin nanti semuanya amin nah sebelum kita closing kayak tadi lagi ya kalo kita nyebutin incel talk jawabnya julid-julid lanju iya oke thank you incelisius kiki pamit emang gak usah pamit next time ketemu lagi di incel talks julid-julid lanju yeay bye-bye jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye 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 you